Hobi memelihara hewan reptil juga menjadi sumber ladang penghasilan bagi Ingusti Bagus Satria Prawira, seorang pemuda lulusan kampus pariwisata di Denpasar, Bali. Ia sukses menjadi peternak kadal gurun jenis naga berjanggut atau biasa disebut bird dragon. Selama dua tahun berjalan, ia berhasil membiarkan kadal gurun asli Australia ini delapan kali, dengan rata-rata pentasan mencapai delapan belas ekor. Untuk harga hewan yang biasa disebut bidi ini, tergolong cukup mahal, bergantung dari morph atau variasi genetik yang ada di tubuh kadal tersebut. Kalau dari harga sih tergantung morph, morphnya ada banyak. Nah, kayak ini contoh, yang ini trans-transclusion, harga mulai dari 2,5 sampai 9 juta ada. Kalau yang ini, super red hypo. Super red hypo itu harga kalau baby, kesaran 900 sampai 2 juta. Satria mengawali hobi ini sejak awal masa pandemi COVID-19. Karena tak kunjung mendapat pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya di bidang pariwisata, kini hobi ini justru jadi ladang cuan. Pemasarannya pun hingga ke sejumlah daerah di Pulau Jawa. Tim Liputan, CNN Indonesia.